Setelah berusaha keras, Linlong dan si Tufeng akhirnya membunuh semua kera raksasa hitam. Saat ini, keduanya sangat lelah. Selain lelah, Linlong juga merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. Bahkan dengan perlindungan teknik tubuh yang kuat, tubuhnya masih berupa daging dan darah. Setelah menelan pil pemulihan Qi, dia hendak beristirahat ketika dia tiba-tiba mendengar suara keras datang dari belakangnya. Apakah itu kera raksasa hitam lagi? Karena terkejut, Linlong buru-buru berdiri. Itu memang kera raksasa hitam, dan jumlahnya ada dua. Namun, dia dan si Tufeng lega karena kedua kera raksasa hitam itu tidak mendatangi mereka. Saat ini, langit sudah cerah. Melihat ke arah yang dikejar kera raksasa hitam, Linlong senang dan terkejut. Ia senang kedua kera raksasa hitam itu mengejar manusia. Ia terkejut karena manusia tersebut sebenarnya adalah seorang anak kecil yang kelihatannya baru berusia 7 atau 8 tahun, namun teknik gerakannya sangat cepat. Dia benar-benar mampu mengejar mereka. Bagaimana anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun bisa sekuat itu? Setelah saling berpandangan, keduanya langsung mengejar kedua kera raksasa hitam tersebut. Bagaimanapun, karena mereka bertemu manusia di sini, mereka harus mengejarnya. Jika pihak lain bisa mengetahui di mana tempat ini berada, itu akan menjadi yang terbaik bagi mereka. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan seperti itu. Keduanya dengan cepat menyusul, namun yang tidak mereka duga adalah ketika mereka tiba, kedua kera raksasa hitam itu sudah mati. Setelah melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada orang lain, mereka memandang anak kecil yang berdiri di depan mereka dengan heran. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa bocah kecil ini benar-benar membunuh dua kera raksasa hitam tersebut. Kita harus tahu bahwa meskipun itu si Tufeng, akan membutuhkan waktu lama untuk membunuh kedua kera raksasa hitam tersebut. Melihat mereka, anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun itu berteriak kaget, lalu memandang mereka dengan aneh. Kali ini, Linlong dan si Tufeng semakin terkejut, karena mereka tidak merasakan aura yang kuat dari anak kecil ini. Apalagi anak kecil ini terlihat sangat muda, tak diragukan lagi berusia 7 atau 8 tahun. Apakah anak kecil ini sengaja menyembunyikan kekuatannya, atau memang dia tidak kuat sejak awal? Untuk sesaat, mereka bingung. Dengan keraguan seperti itu, Linlong berjalan menuju pihak lain, dan sambil berjalan, dia berkata, Anak kecil, bisakah kamu memberitahuku, tempat apa ini? Alasan dia menanyakan hal tersebut adalah karena anak kecil itu mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Jelas sekali dia berpakaian seperti penduduk asli. Tanpa diduga, anak kecil itu tiba-tiba berteriak, jangan mendekat. Linlong menghentikan langkahnya dan bertanya, mengapa? Saat dia memikirkan sesuatu, dia mengeluarkan sepotong permen dari sakunya dan melemparkannya ke gadis itu. Gadis itu menangkapnya secara naluriah. Dia telah memperoleh permen ini dari runes pes ring milik murid sekte pemilah yin, tetapi dia tidak punya waktu untuk membuangnya. Dia tidak mengira itu akan berguna saat ini. Anak laki-laki kecil itu melihatnya dengan rasa ingin tahu dan mengendusnya. Jelas sekali dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Linlong segera memberi isyarat agar dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dan anak kecil yang penasaran itu akhirnya mengikuti teladannya dan memasukkan permen itu ke dalam mulutnya. Begitu dia memakannya, senyum puas langsung muncul di wajahnya, seolah permen itu adalah makanan lesat yang langka. Lalu dia mengunya permen itu dan berkata, Aku bisa mengantarmu ke rumahku, tapi kamu tidak boleh terlalu dekat denganku. Begitu mereka mendengar ini, wajah Linlong dan Situ Feng berbinar. Karena dia punya rumah, itu berarti tempat itu aman, dan mereka tidak akan diserang oleh binatang buas ini dari waktu ke waktu seperti sebelumnya. Oke terima kasih, kata Linlong. Kemudian, anak kecil itu berbalik dan langsung berjalan ke depan. Tidak diketahui apakah anak kecil itu familiar dengan jalannya atau tidak, tapi dalam 10 menit berikutnya, mereka tidak bertemu dengan satupun binatang buas. Ketika mereka sampai di suatu tempat yang medannya agak landai, Linlong dan Situ Feng menemukan bahwa tidak jauh dari sana terdapat sebuah cekungan yang tidak kecil, dan terdapat beberapa rumah batu di tengah cekungan tersebut. Jelas sekali, itu adalah rumah anak kecil itu. Namun, bukankah rumah ini akan dihancurkan oleh binatang buas jika dibangun di tempat seperti itu? Linlong dan Situ Feng keduanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Karena rumah batu di bawah tidak tertutup sama sekali, mereka bisa melihatnya dari jauh, belum lagi binatang buas itu. Setelah berjalan menuju cekungan, keduanya menemukan bahwa sebenarnya ada lingkaran hitam rawa yang mengelilingi cekungan. Rawa ini lebarnya lebih dari belasan kaki, dan tidak terlihat seperti rawa biasa, karena seluruh rawa di dalamnya seperti air mendidih, dengan gelembung-gelembung yang muncul dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, bau korosif yang sangat menyengat juga tercium. Apakah ini rawa yang menghalangi masuknya binatang buas di sekitarnya? Tapi betapapun kuatnya rawa ini, rawa ini hanya bisa menghentikan binatang buas yang merayap di tanah. Jika itu yang terbang di langit, bagaimana bisa menghentikan mereka? Saat mereka sedang berpikir, anak kecil itu tiba-tiba berbalik dan berkata, kalian tunggu di sini, jangan terbang sendiri, atau kalian akan diracuni. Setelah mengatakan itu, anak kecil itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti pesawat rahasia, tapi jelas jauh lebih sederhana daripada pesawat rahasia itu. Dia sepertinya tidak membuat gerakan apapun, tetapi benda itu langsung berputar di tangannya, dan kemudian, dia terbang di atas rawa. Aneh sekali, melihat pesawat pihak lain, tiga kata ini muncul di benak linlong. Ini karena dia melihat pesawat pihak lain dengan jelas tertanam kristal kuning tua. Setelah anak kecil itu terbang, dia memasuki salah satu rumah batu. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang juga mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang mengikuti anak kecil itu keluar. Pria parubaya itu sepertinya memarahi anak kecil itu saat dia berjalan, dan situasi seperti itu membuat linlong dan si tu feng sedikit khawatir. Setelah itu, anak kecil itu berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi sedih, sedangkan pria parubaya tersebut menggunakan pesawat unik tersebut untuk terbang dari sisi berlawanan. Segera, dia mendarat di depan linlong dan si tu feng, tetapi seperti anak kecil itu, dia jelas menjaga jarak tertentu dari mereka. Apa yang dia takutkan? Linlong sedikit mengernyit. Kapan kalian berdua datang ke lembah 10 ribu binatang? Setelah mendarat, pihak lain bertanya dari jauh. Sekitar 10 jam yang lalu, jawab linlong. Pria parubaya itu mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, 10 ribu bisfali sudah lama tidak menerima tamu. Selamat datang, kalian berdua. Tempat seperti apa lembah 10 ribu binatang ini? Linlong mau tidak mau bertanya. Kita harus tahu bahwa bahkan dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tempat seperti itu. Tempat ini? Aku juga tidak tahu tempat apa itu. Tanpa diduga, pria parubaya itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, masuklah dulu, kita akan bicara pelan-pelan di dalam, kata pria parubaya itu sambil melemparkan tasnya. Linlong membukanya dan melihat itu adalah dua pil. Pria parubaya itu berkata lagi, setelah menelannya, kamu bisa terbang di atas rawa ini. Baiklah, aku pergi ke sana dulu. 342. Setelah melirik si Tufeng di samping, Linlong menyerahkan pil padanya, dan si Tufeng meminumnya tanpa berpikir. Namun keduanya tak langsung mengambilnya. Sebaliknya, mereka menggunakan kemampuan mereka sendiri untuk terbang. Lagi pula, mereka tidak berani menjamin bahwa pil tersebut tidak mengandung racun. Siapa tahu, begitu terbang di atas rawa, keduanya langsung merasa pusing. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan suanki mereka. Linlong baik-baik saja. Dia menggunakan pesawat rahasia, jadi meskipun dia hanya bisa menggunakan sedikit suanki, dia masih bisa mengemudikan pesawat rahasia itu untuk terbang miring. Si Tufeng tidak bisa. Dalam waktu singkat ini, sayap di punggungnya bahkan menghilang. Dia sangat terkejut sehingga dia buru-buru meminum pil itu. Untungnya, setelah meminum pil tersebut, suanki di tubuhnya kembali normal. Baru setelah itu, dia menghindari jatuh ke rawa. Begitu saja, setelah pria parubaya itu mencapai sisi berlawanan, mereka berdua juga mendarat di tanah dan mengikutinya menuju rumah batu. Selama periode waktu ini, Linlong terkejut karena dia menemukan bahwa sebagian besar suanki di tubuhnya berada dalam keadaan stagnan. Dengan kata lain, selain sebagian kecil yang masih aktif, dia tidak dapat menggunakan sebagian besar suanki. Dengan cara ini, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia hanya dapat menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya. Mungkinkah baskom aneh ini memiliki efek menekan suanki? Berpikir seperti ini, Linlong mau tidak mau melihat ke arah si Tufeng, hanya untuk melihat bahwa dia juga menatapnya dengan kaget. Pikiran si Tufeng berbeda dengan pikiran Linlong. Dia tidak tahu bahwa Linlong tidak meminum pil itu. Dia hanya berpikir bahwa ketidakmampuannya untuk menggunakan semua suanki miliknya terkait dengan pil. Karena itu, karena tidak bisa membuatnya tetap tenang, dia tiba-tiba berkata kepada pria parubaya di depannya. Tuan, mengapa pil ini mencegah kita menggunakan suanki? Mendengar ini, pria parubaya itu berhenti lalu berbalik. Setelah melihat wajah si Tufeng dan Linlong beberapa saat, dia berkata, Nona, Anda salah paham. Alasan mengapa Anda tidak dapat menggunakan energi internal tidak ada hubungannya dengan pil itu. Pil ini digunakan untuk menahan gas beracun di rawa itu. Mengapa kamu tidak bertanya pada temanmu di sini? Dia belum meminum pil itu. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak meminum pil itu? Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat sederhana. Mereka yang meminum pil akan memiliki sedikit warna hijau di wajahnya. Kata pria parubaya itu. Hijau. Linlong memandang wajah si Tufeng. Benar saja, wajah si Tufeng agak hijau. Jika dia tidak memperhatikan, dia tidak akan tahu. Agaknya pemuda ini tidak menggunakan metode terbang seperti mengubah energinya menjadi bulu, kan? Kata pria parubaya sambil melihat ke arah Linlong. Kalau dipikir-pikir, dia memahami hal ini dengan sangat baik. Ya, Linlong mengangguk. Namun, kamu tetap harus meminum pil ini. Nada suara pria parubaya itu tiba-tiba menjadi agak serius. Karena pil ini bisa menghilangkan sebagian racun yang kamu bawa dari luar yang bisa menginfeksi seluruh suku kita. Jika kamu tidak meminumnya, aku tidak akan membiarkanmu melangkah lebih jauh. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Linlong melihat ke lengan kanannya dan melihat ada kotak kayu panjang dan sempit di lengannya. Ada garis rune aneh yang tergambar di kotak itu. Berdasarkan ini saja, itu bisa dilihat sebagai senjata rahasia, tapi masalahnya adalah ada kristal hijau seukuran buah kenari yang tertanam di ujung kotak. Dan pada saat ini, alat rahasia yang tampak aneh ini memancarkan gelombang energi yang kuat. Mungkinkah anak kecil itu mempunyai hal yang sama pada dirinya? Hal semacam ini memungkinkan mereka, yang terlihat biasa saja, memiliki kekuatan untuk membunuh binatang buas tahap Marsial Lord. Alasan kenapa dia berpikir begitu adalah karena lengan baju anak kecil itu juga sedikit menggembung. Namun saat itu, lengan anak kecil itu sedang tergantung ke bawah, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam lengan anak kecil itu. Kalau begitu bisakah kamu memberitahu kami dulu, mengapa kami tidak bisa menggunakan seluruh energi kami? Linlong bertanya. Mendengar ini, pria parubaya itu sedikit tidak puas, namun dia tetap berkata, inilah yang aneh dari baskom ini. Adapun alasan spesifiknya, kami juga tidak tahu. Itu bagus. Linlong mengangguk, lalu menelan pilnya. Dia memiliki seni tubuh, jadi dia tidak takut pil itu benar-benar mengandung racun. Paling-paling, dia perlu waktu untuk mendetoksifikasinya. Bagus, kalau begitu kamu tinggal lebih lama lagi. Aku akan melepaskanmu hanya setelah kemungkinan racun telah dihilangkan sepenuhnya. Ini juga merupakan upaya terakhir, karena menurut catatan sejarah, banyak orang yang datang ke sini tanpa meminum pil sehingga menyebabkan suku kami menderita kerugian besar. Pria parubaya itu kemudian menjelaskan. Ini senjatamu, Linlong memandang pria parubaya itu dan berkata. Ya, ini senjata kami. Konon nenek moyang kami menggunakan rune dunia luar untuk memodifikasinya. Pria parubaya itu menganggup dan berkata. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Linlong memiliki pemahaman. Dunia luar, Si Tu Feng berkata dengan heran. Karena kita tidak bisa keluar dari lembah binatang ini, kita hanya bisa mengatakan itu. Adapun bagaimana tempat ini berhubungan dengan dunia luar, kita juga tidak tahu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Apakah kamu sudah mencoba keluar? Si Tu Feng bertanya lagi. Bagaimanapun, dia tidak ingin tinggal di tempat ini selamanya, dan Linlong juga sama. Kami sudah mencobanya, tapi area ini sepertinya tidak ada habisnya dan luas. Ditambah lagi, ada banyak binatang buas, jadi kami tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Dari awal catatan sejarah, kami sudah mencoba tidak kurang dari sepuluh kali, namun setiap kali kami kembali dengan kegagalan. Apalagi setiap kali suku tersebut kehilangan lebih dari separuh penduduknya. Pada akhirnya, nenek moyang kita malah memperingatkan keturunannya untuk tidak mencobanya lagi. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu menghela nafas. Mendengar perkataan pria parubaya itu, mereka berdua kaget. Lagi pula, berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh anak kecil itu, orang-orang ini seharusnya sangat kuat, tapi mereka tetap tidak bisa keluar dari tempat ini. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mereka berdua keluar dari tempat ini. Setelah itu, mereka mulai memperkenalkan diri. Pria parubaya itu bernama Huo Yi, dan anak laki-laki tadi adalah putranya, Huo Yuran. Huo Yuran baru saja menyelinap keluar, jadi ketika dia kembali, dia secara alami dimarahi. Menurut Huo Yi, ada lebih dari 300 orang di suku tersebut, tetapi ada sekitar 10 nama keluarga. Alasannya karena nenek moyang mereka semuanya berasal dari dunia luar. Setelah minum teh, pria parubaya itu akhirnya mengizinkan mereka untuk terus bergerak maju. Ketika mereka sampai di luar rumah batu, anak kecil itu sudah berlari keluar rumah, dan matanya berkedip saat dia melihat ke arah Linlong. Linlong tersenyum tipis, dan langsung mengeluarkan semua permen yang tersisa dan memberikannya padanya. Saat ini, Huo Yi berkata, penduduk suku telah diberitahu tentang kedatangan Anda. Nanti, seseorang akan datang membawa Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan suku. 343 Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar, dan kemudian, empat pria bertubuh besar muncul di luar rumah batu. Keempatnya bertelanjang dada dan mengenakan celana berbahan kulit binatang. Kulit mereka gelap, dan otot-otot mereka yang terbuka menonjol. Mereka terlihat sangat galak, terutama pria di depannya. Setelah mereka masuk, pria yang memimpin berkata, Paman Yi, ku dengar ada dua orang luar hari ini, dan salah satunya adalah seorang wanita. Kata-katanya terhenti tiba-tiba, karena dia sudah melihat Lin Long dan Si Tu Feng. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Si Tu Feng, matanya dipenuhi keinginan yang tak ada habisnya. Ah An, aku tidak menyangka kamu mendapat pekerjaan sebaik ini hari ini. Kata-kata Huo Yi membuat pria bernama Ah An mengalihkan pandangannya dari Si Tu Feng. Ya, jawab Ah An. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Lin Long dan Si Tu Feng lagi, dan berkata, saya tidak tahu bagaimana cara memanggil kalian berdua. Lin Long, Si Tu Feng. Sepertinya karena pandangan mata pihak lain yang tidak bermoral, suara Si Tu Feng sangat dingin, jelas tidak puas dengan Ah An. Aku tidak tahu apa hubungan kalian berdua. Ah An tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan. Mendengar ini, Lin Long sedikit terdiam, karena dia dan Si Tu Feng hanyalah musuh. Teman-teman, jawab Si Tu Feng. Begitukah? Itu bagus. Ah An mengangguk, lalu tiba-tiba mengambil dua langkah ke depan dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Si Tu Feng, dan berkata, Nona Si Tu, apakah kamu bersedia menjadi istriku? Ini. Lin Long terdiam. Si Tu Feng yang wajahnya berubah, segera mundur beberapa langkah, menghindari genggaman Ah An. Nona Si Tu, apa maksudmu dengan ini? Wajah Ah An sedikit jelek, lalu tiba-tiba mengambil langkah menuju Si Tu Feng. Kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Si Tu Feng, menjadikan tangan untuk meraih Si Tu Feng lagi. Si Tu Feng ingin menghindar lagi, tapi bagaimana dia bisa lebih cepat dari pihak lain dengan Qi yang dalam di tubuhnya dibatasi. Melihat Si Tu Feng hendak ditangkap, Huo Yi tiba-tiba bergegas ke depan Si Tu Feng. Tangan Ah An juga tiba-tiba berhenti. Paman Yi, apa yang kamu lakukan? Sebuah mengerutkan kening. Mereka baru saja memasuki sukunya. Setidaknya kita harus memberi mereka waktu untuk beradaptasi, kata Huo Yi. Huo Yi terlihat sangat tidak puas, namun pada akhirnya, dia masih berkata dengan dingin, baiklah, karena Paman Yi, aku tidak akan mengambil tindakan melawanmu hari ini. Namun, kamu, Si Tu Feng, cepat atau lambat akan menjadi istriku. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Dia tidak menyebutkan apapun tentang membawa Linlong dan Si Tu Feng ke tempat tersebut. Paman Yi, apa yang terjadi? Linlong mengerutkan kening saat dia melihat Ah An dan yang lainnya pergi. Jelas, pihak lain tidak menghormati dia dan Si Tu Feng yang baru saja tiba di tempat ini. Huo Yi tersenyum pahit, yah, karena hanya ada sedikit wanita di suku tersebut, ditambah lagi Nona Si Tu sangat cantik, jadi sebagai salah satu pejuang terkuat di suku tersebut, Ah An tentu saja tidak bisa menahan diri saat pertama kali melihatnya. Nona Si Tu, apakah tidak ada perintah apapun di suku itu? Si Tu Feng bertanya. Tadi, jika bukan karena Huo Yi, dia pasti sudah ditangkap oleh pihak lain. Tentu saja ada perintah dalam suku. Jika terjadi sesuatu, suku bisa menyalahkan Ah An. Namun karena adat istiadat masyarakat, konflik skala kecil dengan sendirinya tidak akan bisa dipertanggungjawabkan, kata Huo Yi. Mendengar perkataan Huo Yi, Si Tu Feng langsung mengerutkan kening dan bertanya, lalu bagaimana kita bisa menghindari hal seperti itu? Sederhana saja, tapi agak merepotkan untuk dibicarakan. Nona Si Tu, sebaiknya Anda pergi ke tempat tersebut untuk mengalaminya sendiri. Baiklah, aku akan membawamu kemari sekarang. Jika Ah An marah, tanggungjawab dengan sendirinya akan berada di kepala saya. Setelah dia selesai berbicara, Huo Yi membawa Lin Long dan Si Tu Feng keluar dari rumah batu dan berjalan menuju tengah cekungan. Beberapa dari mereka dengan cepat sampai di tengah cekungan, hanya untuk melihat alun-alun yang relatif luas di depan mereka. Ada 3 hingga 400 orang di alun-alun, dan saat ini, mereka mengelilingi sebuah lingkaran. Melihat Lin Long dan yang lainnya berjalan mendekat, mereka segera membuka celah ke arah Lin Long dan yang lainnya. Kemudian, 3 hingga 400 orang ini secara ritmis mengetuk bambu yang ada di tangan mereka. Di saat yang sama, terdengar suara menderu dari mulut mereka, jelas menyambut Lin Long dan Si Tu Feng. Lin Long tersenyum tipis dan berjalan dengan tenang. Adapun Si Tu Feng, kerutan dikeningnya semakin dalam, karena dia memperhatikan bahwa para pemuda di dalam sedang menatapnya dengan mata berapi-api, seolah-olah mereka ingin langsung menelannya ke dalam mulut mereka. Adapun Ah, An tadi, sepertinya ada semacam kebencian di matanya ketika dia memandangnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Si Tu Feng hanya bisa gigit jari dan mengikuti di belakang Lin Long menuju orang-orang ini. Ketika mereka berjalan ke tengah lingkaran, orang-orang ini menghentikan mulut dan tangan mereka. Kemudian, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 50 tahun namun sehat dan bugar keluar dari kerumunan. Selamat datang di lembah binatang, saya adalah Tuan Lembah Weize. Kata orang tua itu. Setelah perkenalan, lelaki tua itu mundur selangkah, sementara Lin Long dan Si Tu Feng tetap berdiri di tengah kerumunan. Pada saat ini, Master Lembah Weize menjadi agak serius. Kalian berdua telah datang ke lembah binatang, terpisah dari dunia sebelumnya. Jangan lewatkan lagi. Sekarang, untuk berintegrasi ke dalam lembah binatang kami, pertama-tama, sebagai seorang pria, Lin Long, kamu harus memilih salah satu dari sembilan keluarga yang ingin kamu masuki. Setelah mengatakan itu, semua orang segera melihat ke arah Lin Long, menunggu pilihannya. Baru kemudian Lin Long menyadari bahwa orang-orang yang hadir tidak berkumpul secara tidak teratur, tetapi dibagi menjadi sembilan kubu. Di belakang setiap kam ada piring dengan nama keluarga tertulis di atasnya. Huang, Huo, Wei, Zhao, Wang, Sikong, Qian, Li, dan Su. Total ada sembilan nama keluarga, artinya ada sekitar sembilan keluarga di sini. Setiap keluarga memiliki sekitar 20 hingga 30 orang. Tuan Lembah, bagaimana denganku? Si Tu Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu, tunggu sebentar, kata Wei Zhe. Melihat bahwa Wei Zhe tidak berniat untuk segera menjelaskannya, Si Tu Feng hanya bisa tanpa daya menunggu Lin Long membuat pilihan terlebih dahulu. Saya memilih keluarga Huo, tatapan Lin Long tertuju pada Huo Yi, lalu dia berkata. Alasan mengapa dia membuat pilihan ini adalah karena Huo Yi adalah orang yang paling dia kenal di antara mereka semua, dan dia tampaknya orang yang baik. Baiklah, kalau begitu kamu akan memasuki kam keluarga Huo sekarang. Wei Zhe menunjuk ke arah kam keluarga Huo. Lin Long mengangguk lalu berjalan menuju kam keluarga Huo. Sekitar 20 orang dari keluarga Huo tidak menolaknya, dan mereka semua menyambutnya. 344. Saat ini, semua penonton fokus pada Si Tu Feng. Si Tu Feng, selamat datang di Lembah Binatang. Sekarang, izinkan saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Lin Long? Teman, kata Si Tu Feng. Baiklah, sekarang aku akan memberitahumu aturan sukunya. Sebagai seorang wanita, kamu tidak harus memilih keluargamu sendiri, tetapi kamu harus memilih suamimu sendiri. Wei Zhe memandang Si Tu Feng dan berkata. Setelah mendengar ini, Si Tu Feng segera mengerutkan kening dalam-dalam. Falihet, bagaimana jika aku tidak memilih? Dia berkata. Memasuki Lembah Binatang dan menjadi anggota Lembah Binatang, Anda akan bertanggung jawab atas perlindungan dan pengembangan suku. Hanya ada sedikit wanita di Lembah. Untuk perluasan dan pengembangan suku, untuk kelangsungan hidup suku di negeri ini, ini adalah pilihan yang harus kamu buat. Wei Zhe terlihat sangat serius. Lalu bagaimana jika aku tidak memilih? Si Tu Feng masih berkata. Tidak ada yang namanya tidak memilih. Kata Kepala Lembah. Dia menoleh dan melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, ada begitu banyak pria baik di suku kita, tapi tidak satupun dari mereka yang cukup baik untukmu. Mendengar perkataannya, para pemuda di tempat kejadian langsung menepuk dada mereka satu demi satu, tampak bersemangat. Melihat orang-orang ini, Si Tu Feng berkata, Kepala Lembah, bisakah Anda mengizinkan saya memikirkannya? Ya, tapi batas waktunya tidak lebih dari satu hari. Artinya, besok saat ini, Anda harus menentukan pilihan. Kata Kepala Lembah. Berikutnya adalah jamuan makan. Masyarakat suku tersebut membuat segala macam makanan lezat untuk menghibur Lin Long dan Si Tu Feng. Selama jamuan makan, ada beberapa pertunjukan menyanyi dan menari. Si Tu Feng tidak tahu harus berdiri di mana, jadi dia pergi ke kam keluarga Huo. Keluarga Huo tentu saja tidak menolaknya. Terlebih lagi, para pemuda lajang keluarga Huo juga menatapnya dengan mata membara. Dalam prosesnya, para pemuda lajang dari seluruh suku datang ke Si Tu Feng dan mencoba memulai percakapan dengannya. Beberapa orang yang berani, seperti Aan, langsung meminta Si Tu Feng menjadi istrinya. Namun, mereka tidak melakukan apapun terhadap Si Tu Feng seperti yang dilakukan Aan sebelumnya. Jelas sekali, itu karena masyarakat suku tersebut hadir. Aan juga menemukan waktu untuk muncul lagi di depan Si Tu Feng. Meskipun dia tidak melakukan tindakan seperti itu lagi, dia masih menggunakan kata-kata untuk memberi isyarat dan bahkan mengancam Si Tu Feng. Si Tu Feng merasa seolah-olah dia memasuki sarang serigala. Dulu, di dunia luar, dia bisa mengandalkan kekuatannya untuk tidak menaruh perhatian pada apapun, tapi sekarang, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus keluar dari lembah binatang dan mati bertarung di luar. Perjamuan berlangsung selama dua atau tiga jam sebelum perkenalan. Kemudian, Si Tu Feng kembali ke keluarga Huo bersama keluarga Huo. Masing-masing dari sembilan keluarga memiliki pengaruh tertentu dalam suku tersebut. Rumah mereka juga termasuk dalam wilayah pengaruh ini. Rumah batu tempat Huo Yi berada-berada dalam lingkup pengaruh keluarga Huo. Kepala keluarga Huo adalah Huo Wanshan, seorang pria parubaya dengan janggut lebat. Adapun Huo Yi, posisinya di keluarga Huo tidaklah kecil. Dapat dikatakan bahwa dia berada di bawah Huo Wanshan, dan karena kepeduliannya, Si Tu Feng tidak terlalu diganggu oleh para pemuda. Ketika mereka tiba di keluarga Huo, Huo Wanshan membiarkan Lin Long dan Si Tu Feng tinggal di dua rumah batu. Karena Lin Long telah bergabung dengan keluarga Huo, rumah batu Lin Long jelas jauh lebih besar daripada rumah Si Tu Feng. Rumah batu mereka agak jauh satu sama lain. Rumah batu Si Tu Feng kebetulan berada tepat di sebelah rumah Huo Yi. Karena itu pula para pemuda tidak berani terlalu mengganggu Si Tu Feng. Setelah memastikan di mana mereka akan tinggal, keduanya kembali ke rumah Huo Yi. Adapun Huo Yi, dia mengeluarkan dua kotak kayu itu dan memberikannya kepada Lin Long dan Si Tu Feng. Ini mengejutkan Lin Long. Dia berpikir akan memakan waktu lama sebelum dia bisa melakukan kontak dengan alat rahasia ini. Siapa sangka Huo Yi akan memberikannya kepada mereka secepat itu? Benda ini bisa dibilang alat rahasia. Itu adalah senjata utama suku kita. Dengan itu, kita bisa bertarung melawan binatang buas di luar. Kata Huo Yi. Apakah sumber energi dari alat rahasia ini adalah spar hijau di belakang? Lin Long bertanya. Baru saja, dia menyadari bahwa meskipun semua orang di suku tersebut mengolah ki yang dalam, aura mereka sangat lemah, yang berarti mereka hanya memiliki sedikit ki yang mendalam. Oleh karena itu, jika bukan karena spar hijau di belakang, mereka tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan alat rahasia ini. Itu benar. Huo Yi mengangguk, sumber energi dari alat rahasia itu adalah spar hijau ini. Lalu bagaimana cara kita menggunakannya? Si Tu Feng bertanya. Ini sangat sederhana. Gunakan ki yang dalam di tubuhmu untuk mengaktifkan spar. Energi spar akan disuntikan ke alat rahasia melalui benang rune. Setelah itu, alat rahasia akan dapat melepaskan kekuatannya. Kata Huo Yi. Jika itu masalahnya, bukankah itu sangat sederhana? Si Tu Feng bertanya lagi. Pedang rahasia juga merupakan alat rahasia. Menurut metodenya mengendalikan pedang rahasia, secara alami itu sederhana. Tidak sesederhana itu. Huo Yi menggelengkan kepalanya, alat rahasia ini berbeda dengan yang ada di dunia luar. Sumber energi dari alat rahasia di dunia luar sepenuhnya berasal dari ki yang dalam di tubuhmu. Tapi, di sini, kita harus mengandalkan pada berdebat. Oleh karena itu, jika Anda ingin melepaskan energi alat rahasia ini sepenuhnya, Anda perlu terus berlatih. Hanya jika Anda berlatih secara ekstrim barulah Anda bisa menjadi seorang ahli. Apa maksudmu? Si Tu Feng mengerutkan kening. Tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak tentang ini. Lebih baik kamu mengalaminya sendiri. Sekarang coba gunakan ki kamu yang dalam untuk mengaktifkan alat rahasia ini. Kata Huo Yi. Keduanya segera Miki yang dalam di tubuh mereka untuk mengaktifkan alat rahasia. Setelah diaktifkan, mereka menemukan bahwa alat rahasia di tangan mereka dapat mengeluarkan energi yang sangat besar. Lin Long masih bisa melontarkan pukulan kuat, tapi Si Tu Feng hanya bisa melepaskan sejumlah energi yang bisa diabaikan. Mereka bahkan mengira telah mendapatkan alat rahasia palsu. Keduanya memandang Huo Yi pada waktu yang hampir bersamaan. Huo Yi tersenyum tipis, lalu melepaskan alat rahasia di tangannya. Setelah Lin Long mengambilnya, dia segera mengaktifkannya. Namun, energi yang dipancarkan masih sangat lemah. Itu tidak sekuat saat Huo Yi menggunakannya sebelumnya. Begini cara menggunakannya. Jika Anda ingin mengaktifkan sepenuhnya energi alat rahasia ini, Anda harus familiar dengan benang rahasia pada alat rahasia tersebut hingga Anda bisa menghafalnya. Ki melewati benang rahasia ini. Hanya ketika Anda menemukan rute dan waktu yang tepat, Anda dapat menguasai alat rahasia ini. Tidak ada cara untuk mengajarkan metode ini. Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri untuk mengalaminya. Misalnya, saya memikirkannya selama lebih dari 10 tahun dan mencobanya selama lebih dari 10 tahun sebelum saya menemukan metodenya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh suku, hanya milik saya anakku bisa dianggap jenius. Baiklah, kamu bisa menjelajah perlahan. 345 Ketika tiba waktunya makan malam, mereka berdua sepertinya belum menemukan jawabannya. Selanjutnya, keluarga Huo menyambut mereka berdua dengan hangat. Setelah kenyang, keduanya kembali ke kediamannya. Setelah kembali, Linlong mulai mempelajari perangkat rahasia itu lagi. Namun, dia tidak menggunakan kinya untuk merasakannya seperti yang dia lakukan di kediaman Huo Yi. Sebagai gantinya, dia menganalisis rangkaian rahasia pada perangkat rahasia. Setelah mempelajarinya sebentar, dia menyadari bahwa metode menggambar benang rahasia sangat berbeda dengan dunia luar. Namun, dia dapat dengan jelas melihat bahwa metode menggambar benang rahasia sepenuhnya didasarkan pada rune dari dunia luar. Dengan kata lain, sumbernya sama. Perbedaan antara benang rahasia perangkat rahasia adalah ia dapat menggunakan energi kristal ini. Orang yang menemukan alat rahasia ini benar-benar jenius. Linlong hanya bisa menghela nafas ketika dia memahami hal ini. Jika perangkat rahasia ini dapat menyebar ke dunia luar dan produksi kristal dapat mengimbanginya, itu akan mengubah seluruh dunia. Menurut Huo Yi, tidak banyak kristal seperti itu di tempat ini. Apalagi ada beberapa binatang buas yang menjaga mereka. Jika seseorang ingin mendapatkan kristal ini, mereka pasti harus terlibat dalam pertempuran sengit dan bahkan membayar harga korban. Karena itu, kristal ini sangat berharga. Dalam kesan Linlong, sepertinya tidak ada kristal seperti itu di dunia luar. Oleh karena itu, meskipun perangkat rahasia ini menyebar ke dunia luar, tidak akan berdampak banyak pada dunia luar. Linlong mempelajari utas rahasia dengan serius, berharap menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya sehingga dia dapat membiasakan diri dan menggunakan perangkat rahasia ini sesegera mungkin. Setelah membiasakan diri dengan Qi barusan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan perangkat rahasia ini sebaik Huo Yi dalam waktu singkat. Bahkan mungkin seperti yang dikatakan Huo Yi, di mana dia hanya bisa menguasai perangkat rahasia ini setelah menggunakannya selama lebih dari 10 tahun. Karena itu masalahnya, dia mungkin berhenti dari aspek Rune. Dengan pemahamannya sendiri tentang Rune, ditambah dengan wawasan yang masih ada di benaknya, dia pasti bisa menguraikan benang rahasia sepenuhnya dia bisa menguasainya sesegera mungkin. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena wawasan dalam pikirannya sangat kuat. Namun, tidak mungkin menganalisisnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia masih membutuhkan waktu. Tentu saja, dia tidak akan menghabiskan seluruh waktunya untuk menganalisanya. Dia juga akan meluangkan waktu untuk berlatih perangkat rahasia dengan Qi. Lagipula, langkah lebih lanjut dalam membiasakan diri dengan utas rahasia akan sangat berguna untuk menganalisis utas rahasia perangkat rahasia ini. Setelah menganalisis selama 2 hingga 4 jam, dia masih tidak menemukan apapun. Hari sudah larut dan karena dia belum tidur sejak tadi malam, Linlong merasa sedikit mengantuk. Dia segera berbaring di ranjang batu dan tertidur. Dalam keadaan Linlong, pintu kayu rumah batu itu berdering. Siapa? Linlong bertanya sambil bangkit dari tempat tidur. Ini aku. Suara seorang wanita datang dari luar pintu. Linlong tahu bahwa itu adalah suara si Tufeng, dan dia terkejut. Meskipun keduanya adalah musuh sebelumnya, ada perubahan halus dalam hubungan mereka ketika mereka tiba di tempat ini. Mereka menjadi agak bergantung satu sama lain. Linlong berjalan mendekat dan membuka pintu. Di luar pintu, si Tufeng memang sedang berdiri. Ia tidak lagi mengenakan pakaian wanita, melainkan satu set pakaian malam berwarna hitam dengan topi bambu di kepalanya. Kelihatannya agak aneh. Apa itu? Linlong bertanya. Si Tufeng tidak berbicara, tetapi langsung masuk. Setelah masuk, si Tufeng melepas topi bambu di kepalanya, dan Linlong bisa melihat sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Memikirkan tentang apa yang terjadi hari ini, dia tidak bisa tidak mengerti. Ia langsung tersenyum dan berkata, kenapa, nona si Tufeng khawatir kamu tidak tahu siapa yang harus dipilih sebagai suamimu. Hal semacam ini, jika si Tufeng adalah gadis pribumi, dia pasti tidak akan menolak. Bahkan, dia malah akan sedikit senang, karena keputusan ada di tangannya. Dia pasti akan memilih orang yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Namun, sebagai orang dari dunia luar, Linlong tahu bahwa dia pasti tidak akan mau menerima pendekatan seperti itu. Dari penampilannya hari ini, dia bisa melihatnya. Si Tufeng tidak berbicara, tapi mengangkat kepalanya dan menatap Linlong. Linlong merasa sedikit takut, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia hanya ingin membantu hal seperti itu, karena dengan kekuatannya saat ini, dia bukanlah tandingan orang-orang ini. Sangat sulit baginya untuk ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Saat dia memikirkan hal ini, Si Tufeng tiba-tiba berjalan ke arahnya. Ada tatapan tegas di matanya. Pada saat yang sama, Linlong juga menemukan bahwa senjata rahasia di tangannya tiba-tiba meletus dengan gelombang energi. Si Tufeng bisa mengendalikan senjata rahasia ini. Apa yang dia coba lakukan? Linlong tertegun sejenak. Pada saat inilah pula, sosok Si Tufeng tiba-tiba melaju, dalam sekejap, tepat di depan Linlong, langsung menyerangnya dengan telapak tangan. Linlong menemukan bahwa meskipun kekuatannya saat ini belum mencapai tingkat Realm Martial Overload, dia telah mencapai Realm Martial Master, dan bukanlah seseorang yang dapat dia hadapi saat ini. Oleh karena itu, sebelum sempat menghindar, telapak tangan Si Tufeng membentur tubuhnya hingga menyebabkan sosoknya terhuyung dan langsung jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bangun, Si Tufeng sudah muncul di depannya. Saat dia ingin bangun, Si Tufeng langsung meraih tangannya dan menekan kakinya, sepenuhnya mengendalikan seluruh tubuhnya. Meskipun seni fisiknya masih kuat, sehingga tidak mudah baginya untuk disakiti oleh pihak lain, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Terlebih lagi, kecepatan dan reaksinya jauh lebih lambat dari sebelumnya, sehingga dia mudah dikendalikan oleh Si Tufeng. Setelah dikendalikan, dia juga berjuang mati-matian, tetapi kekuatannya saat ini terlalu lemah dibandingkan dengan Si Tufeng, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Linlong bertanya dengan suara yang dalam. Jika Si Tufeng menyerangnya sekarang, bahkan jika dia menangis minta tolong, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena Si Tufeng tampaknya telah menguasai metode penggunaan alat rahasia ini, dalam situasi ini, dalam hal ini, dia tidak perlu bergantung pada aliansi Linlong yang lemah ini, jadi dalam hal ini, dia bisa saja membunuh Linlong untuk menyelesaikan misi aslinya. Si Tufeng masih tidak berbicara, tetapi pada saat ini, ekspresi matanya menjadi lebih tegas. Pada saat ini, pada saat ini, ekspresi matanya menjadi lebih tegas. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan merobek pakaian Linlong. Dengan hanya beberapa suara robekan, hanya untuk mendengar beberapa suara robekan, hanya kulit Linlong yang berwarna perunggu yang muncul di depan Si Tufeng. Apakah dia mencari gerbang kehidupanku? Keringat dingin muncul di dahi Linlong. Seni fisika biasa akan memiliki gerbang kehidupan, dan seni fisik Linlong tidak terkecuali, namun gerbang kehidupannya lebih tersembunyi daripada seni fisik lainnya. Tentu saja, saat levelnya meningkat, gerbang kehidupannya akan semakin tersembunyi, bahkan ketika dia mencapai alam tertentu, gerbang kehidupannya akan hilang sama sekali, tetapi pada tahap ini, dia jelas belum mencapai tingkat seperti itu. Panggung. Jika dia dikendalikan oleh pihak lain, mungkin saja dia bisa menemukan gerbang kehidupannya. 346. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan Linlong? Karena Si Tufeng tidak mencari kelemahannya, melainkan tiba-tiba merobek celananya. Linlong dengan tenang berbaring di bawah tubuh Si Tufeng. Mungkinkah ini Si Tufeng? Sebuah pemikiran segera muncul di benak Linlong. Benar saja, yang terjadi selanjutnya persis seperti dugaannya, Si Tufeng pun melepas pakaiannya. Tubuh Si Tufeng yang putih dan montok terungkap di depan mata Linlong. Linlong benar-benar tidak menyangka mereka berdua akan mengalami hari seperti itu. Ini seharusnya menjadi momen yang ambigo, tetapi wajah Si Tufeng dingin. Jika mereka tidak jujur satu sama lain, Linlong pasti akan berpikir bahwa dia ingin membunuhnya. Mengapa kau melakukan ini? Linlong tiba-tiba bertanya. Si Tufeng masih tidak berbicara, tetapi tubuhnya berputar seperti ular. Linlong bagaimanapun juga adalah pria normal, jadi bagaimana mungkin dia tidak bereaksi dalam situasi ini. Semuanya sunyi, dan setelah waktu yang tidak diketahui, keduanya berhenti dari putaran yang intens. Kemudian Si Tufeng berdiri dari tubuh Linlong, wajahnya sedikit merah, namun tetap tidak ada senyuman di wajahnya, seolah-olah yang terjadi barusan adalah Linlong yang memaksanya, namun kenyataannya justru sebaliknya. Melihat ke bawah, Linlong bisa melihat bintik merah tua di tanah, terlihat jelas bahwa Si Tufeng masih perawan. Saat ini, Si Tufeng akhirnya berbicara. Aku, Si Tufeng, telah mengambil pilihan, yaitu menjadi istrimu. Suara dinginnya bergema di telinga Linlong. Jelas sekali bahwa antara Linlong dan orang-orang di suku tersebut, Si Tufeng telah memilih Linlong. Kemudian suaranya berubah lagi, ini hanya di dunia ini, begitu keluar dari dunia ini, hanya satu dari kita yang bisa bertahan. Karena kita sudah memiliki hubungan seperti itu, tidak perlu terlalu tegas, kan? Linlong tersenyum acuh tak acuh. Namun, jawaban Si Tufeng adalah serangan telapak tangan. Bang! Bersamaan dengan suara seperti itu, dia dikirim terbang oleh Si Tufeng dan hampir menghancurkan tempat tidur batunya. Setelah itu, Si Tufeng langsung berbalik dan pergi. Mendapatkan wanita seperti itu sebagai istri tanpa alasan juga merupakan hal yang baik. Melihat pintu kamar yang terbuka yang tidak ditutup oleh Si Tufeng, wajah Linlong menunjukkan sedikit senyuman. Setelah itu, tidak terjadi apa-apa lagi, dan dia tidur nyenyak. Keesokan harinya, ketika tiba waktunya untuk berkumpul, dia mengikuti keluarga Huo ke alun-alun suku. Ketika dia melihat Si Tufeng, Si Tufeng hanya memandangnya dengan acuh tak acuh, tidak mengatakan apapun. Ketika mereka sampai di alun-alun, sebagian besar anggota suku telah tiba. Ketika semua orang dari suku telah tiba, pemimpin lembah langsung-langsung ke pokok persoalan. Dia melihat ke arah Si Tufeng dan berkata, Nona Si Tufeng, setelah seharian merenung, bagaimana pendapat Anda sekarang? Saya memilih orang yang ikut dengan saya, Linlong, untuk menjadi suami istri, dan kami sudah berhubungan seks, kata Si Tufeng. Suara seperti itu segera menyebabkan ekspresi semua pria lajang yang hadir berubah. Mereka tidak menyangka Si Tufeng akan memilih Linlong. Segera, tatapan semua orang beralih ke Linlong. Sebelumnya, mereka tidak memperhatikan Linlong, tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain memeriksanya dengan cermat. Lalu tiba-tiba seseorang berdiri, dan itu bukan hanya satu atau dua, mereka hampir semua mengatakan hal yang sama. Tuan Lembah, saya, Liu Zi, ingin menantang Linlong. Tuan Lembah, saya, Wang Wen, ingin menantang Linlong. Tuan Lembah, saya, Zhao Tianyu, ingin menantang Linlong. Ah An, yang bernama lengkap Mo An, juga berdiri, dan masing-masing menatap Linlong dengan tajam. Linlong, apakah kamu bersedia menerima tantangan mereka? Kemudian, Master Lembah memandang Linlong dan berkata dengan serius. Saya, Linlong, tidak takut, tapi mengapa mereka ingin menantang saya? Linlong memandang ke arah guru Lembah dan berkata, Tentu saja untuk si Tu Feng. Jika kamu kalah dari salah satu dari mereka, si Tu Feng bukan lagi milikmu. Suara sang pemimpin Lembah terdengar sangat keras. Mendengar ini, si Tu Feng langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada tantangan seperti itu. Tuan Lembah, ini sepertinya tidak adil bagi si Tu Feng, kan? Linlong menatap ke arah Master Lembah dan berkata, Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh suku selama ratusan tahun. Setiap orang di suku harus mematuhinya, tidak ada yang namanya tidak adil. Jika Anda, Linlong, tidak berani menerima, Anda bisa melepaskan si Tu Feng. Tuan Lembah berkata dengan keras. Begitukah? Sepertinya aku hanya bisa menerima tantangan mereka. Namun, tidak pantas bagi mereka memilih waktu ini untuk menantangku. Lagi pula, aku baru datang ke suku itu kemarin, kata Linlong. Wanita selalu layak menjadi yang kuat. Itu tidak ada hubungannya dengan berapa lama kamu berada di suku. Namun, menurut aturan suku, kamu punya waktu satu bulan untuk mempersiapkannya. Apakah kamu bersedia? Kata Guru Lembah lagi. Baiklah, aku bersedia. Linlong berkata dengan dingin. Saat ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Si Tu Feng sudah memiliki hubungan seperti itu dengannya. Dia adalah wanitanya. Dia pasti tidak akan menyerah, jadi dia hanya bisa menerima tantangan orang-orang ini. Setelah itu, pertemuan itu bubar. Dalam perjalanan pulang, Huo Yi berkata kepadanya dengan nada meminta maaf. Linlong, tidak ada jalan lain. Demi reproduksi, demi masa depan suku, suku tersebut telah menetapkan aturan ini selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, setiap orang yang masuk ke sini harus menerima aturan ini. Paman Yi, jangan khawatir. Saya akan mengurus masalah ini. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu kamu harus bekerja lebih keras. Kata Huo Yi. Meskipun dia mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya di dalam hatinya karena dia tahu bahwa tidak peduli betapa berbakatnya Linlong, mustahil baginya untuk menguasai penggunaan alat rahasia dalam waktu singkat dalam sebulan. Dengan kata lain, dia pasti akan kalah dari orang-orang di suku tersebut. Paman Yi, bisakah aku menantang pria yang memiliki wanita kapan saja dan merebut wanita pihak lain? Linlong, yang memikirkan masalah seperti itu, bertanya. Tentu saja tidak. Umumnya, setelah seorang perempuan setuju untuk menikah dengan laki-laki, akan ada waktu setengah tahun bagi laki-laki lain untuk menantangnya. Setelah jangka waktu tersebut selesai, hal itu tidak diperbolehkan. Kata Huo Yi. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Karena si Tu Feng sudah mengatakan bahwa dia bersedia menjadi wanita Linlong, setelah kembali ke wilayah keluarga Huo, si Tu Feng langsung tinggal bersama Linlong di rumah Linlong. Setelah menutup pintu, si Tu Feng berkata dengan dingin, mulai sekarang, saya akan tidur di lantai dan kamu akan tidur di tempat tidur. Sepertinya alasan istri murahannya mengambil inisiatif kemarin adalah karena dia ingin dia menyetujui permintaannya. Namun, kekuatan pihak lain sekarang lebih kuat darinya, jadi dia hanya bisa diam. Sekarang, aku akan mengajarimu cara menggunakan alat rahasia ini. Namun, dengan metodeku, kamu paling banyak bisa mencapai kekuatanku saat ini. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu harus menjelajah secara perlahan. Si Tu Feng berkata lagi. Menurut metode Si Tu Feng, Linlong mampu menggunakan alat rahasia ini dengan sangat cepat dan mencapai level yang sama dengan Si Tu Feng. Namun, ini adalah hasil maksimal yang bisa dia capai, karena ini hanyalah sebuah metode oportunistik. Menurut Si Tu Feng, alasan mengapa dia menemukan metode ini adalah karena sekte pengayakan Yin memiliki alat rahasia yang agak mirip dengan alat rahasia ini. Tapi itu saja, sangat sulit untuk melangkah lebih jauh. 347 Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu, tetapi penelitian Linlong belum mengalami kemajuan apapun, dan penguasaannya terhadap alat rahasia tidak meningkat banyak. Pagi ini, saat dia memikirkan apakah dia harus mengubah metodenya, Huo Yi datang dan berkata bahwa keluarga Huo dan Liu akan pergi berburu bersama. Meski keduanya tidak cukup kuat, sebagai anggota keluarga Huo, mereka harus pergi keluar bersama. Linlong mengangguk setuju, lalu mengikuti Si Tu Feng keluar. Setelah berada di sini selama berhari-hari, Linlong juga mengetahui bahwa sumber makanan utama orang-orang di suku tersebut adalah binatang buas yang kuat di luar. Oleh karena itu, masyarakat dalam suku tersebut sering keluar berburu, biasanya bersama satu keluarga sebagai satu kesatuan. Jika diperlukan, atau jika mereka menemukan tempat dengan sejumlah besar kristal, dan jika ada binatang buas kuat yang menjaganya, para pejuang di suku tersebut pada dasarnya akan keluar. Situasi seperti hari ketika putra Huo Yi pergi sendirian pada dasarnya jarang terjadi. Sekelompok sepuluh orang dengan cepat keluar dari suku tersebut. Saat Linlong bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menghindari sejumlah besar binatang buas di luar, seorang pemuda dari keluarga Huo tiba-tiba keluar dari kelompok, dan kemudian meniup beberapa peluit aneh ketumpukan batu di depan mereka. Setelah itu, makhluk mirip tupei tiba-tiba keluar dari bawah batu besar di depan mereka. Mata makhluk ini sangat cerdas, tidak sekeras binatang buas lainnya yang pernah dilihat Linlong. Setelah sampai di hadapan pemuda itu, ia segera berdiri dengan kedua kaki belakangnya dan menatap pemuda itu dengan penuh semangat. Pemuda itu mengeluarkan kentang yang ditanam oleh orang-orang di suku tersebut dari sakunya dan meletakkannya di telapak tangannya. Setelah makhluk itu mengambilnya, ia langsung mengunyahnya. Sebelum Linlong sempat bertanya, Huo Yi sudah tersenyum dan berkata, ini adalah tikus hutan batu. Ini adalah satu-satunya makhluk di tempat ini yang berbeda dari binatang buas lainnya. Binatang buas lainnya pasti akan bergegas memakan kita ketika mereka melihat kita, tapi mereka berbeda. Mereka adalah satu-satunya makhluk di tempat ini yang bisa bergaul dengan kita dengan damai. Apakah begitu? Linlong mengangguk. Mereka tidak kuat, dan sepertinya karena itu, jumlah mereka sangat terbatas. Di tempat ini, sepertinya hanya ada tiga orang. Huo Yi menghela nafas. Melihat Huo Yi seperti ini, Linlong mau tidak mau bertanya, apakah ada yang istimewa dari mereka? Yang istimewa dari mereka adalah mereka dapat merasakan keberadaan sekelompok besar binatang buas dari jauh. Dengan mereka, kita tidak akan dikepung oleh binatang buas itu, jelas Huo Yi. Mendengar perkataan Huo Yi, Linlong mengerti. Sepertinya tikus hutan batu berperan penting di tempat ini. Pak Man Yi, kalau begitu, kenapa kamu tidak mengambilnya kembali dan membesarkannya? Kata si Tu Feng. Kami juga ingin melakukannya, tapi tikus hutan batu ini tidak punya cara untuk bertahan hidup di sukunya. Begitu kami membawa mereka kembali, mereka akan sakit-sakitan setelah beberapa hari. Hanya dengan kembali ke dunia luar mereka baru bisa memulihkan energinya, kata Huo Yi. Selanjutnya, tikus hutan batu yang sudah makan sampai kenyang memimpin di depan, sementara yang lain perlahan mengikuti di belakangnya. Tanpa disadari, rombongan telah berjalan selama satu jam. Selama waktu ini, mereka bertemu banyak binatang buas, termasuk beberapa di tahap pemula dari Rilem Martial Overlord. Namun, karena jumlahnya tidak banyak, mereka dengan mudah ditangani oleh kelompok tersebut. Binatang buas yang mereka tangani semuanya dipotong-potong, dan bagian yang bisa dimakan semuanya disimpan di dalam tas yang mereka bawa. Setelah berjalan beberapa saat, tujuh atau delapan binatang buas yang tampak seperti monyet roh tiba-tiba muncul di depan mereka. Namun, anehnya mereka tidak menyerang Linlong dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka langsung menuju tumpukan batu besar yang berada di dataran lebih tinggi. Sebelum Linlong sempat bertanya apa yang terjadi, orang-orang di sekitarnya langsung berteriak kegirangan. Biasanya binatang buas ini pasti akan menyerang kita ketika mereka melihat kita, tapi sekarang mereka mengabaikan kita. Artinya ada sesuatu yang lebih penting dari kita, kata Huo Yi sambil tersenyum. Apa yang lebih penting? Linlong mau tidak mau bertanya. Tentu saja ada, batu kristal. Oleh karena itu, tempat yang dikunjungi oleh monyet roh ini kemungkinan besar memiliki batu kristal, kata Huo Yi. Kelompok itu segera mengikuti di belakang binatang buas tersebut. Setelah tiba di dataran tinggi di antara batu-batu besar, binatang buas itu mengebor ke dalam lubang besar satu per satu dan segera menghilang tanpa jejak. Dua pemuda dari keluarga Huo segera menyusul, bersama dengan tikus hutan batu. Setelah keduanya turun, mereka segera naik kembali dan mengatakan bahwa ada tiga terowongan di bawah. Mereka tidak punya cara untuk menemukan kemana perginya binatang buas itu. Setelah berpikir sejenak, Huo Yi membiarkan semua orang turun bersama. Ketika mereka sampai di dasar, Linlong menemukan bahwa terowongan di bawah sebenarnya sangat lebar, memungkinkan tiga atau empat orang melewatinya pada saat yang bersamaan. Namun, melihat struktur dindingnya, terowongan ini jelas digali oleh sejenis binatang buas. Setelah hati-hati melihat beberapa terowongan, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada jejak binatang buas yang melewati setiap terowongan. Oleh karena itu, Huo Yi akhirnya mengambil keputusan untuk membagi selusin orang menjadi tiga tim dan memasuki terowongan tersebut. Linlong dan Si Tu Feng berada satu tim dengan Huo Yi. Ada juga tiga pemuda lainnya dari keluarga Huo. Beberapa dari mereka berjalan di sepanjang terowongan. Terowongan itu tidak lurus. Setelah berjalan-jalan untuk minum teh, mereka mendengar auman binatang buas dan suara pertempuran sengit di depan. Beberapa dari mereka segera melambat dan berjalan mendekat untuk melihat. Mereka menemukan ada sebuah gua yang relatif besar di depan mereka. Tiga binatang buas yang tampak seperti monyet roh sedang bertarung dengan binatang buas aneh yang seluruh tubuhnya ditutupi cangkang keras. Di pojok gua ini terdapat tumpukan kecil batu kristal berwarna hijau semacam itu. Melihat batu kristal ini, beberapa mata mereka berbinar. Huo Yi memberi isyarat kepada mereka untuk tidak cemas dan menunggu binatang buas ini bertarung lebih atau kurang sebelum mengambil tindakan. Binatang buas dengan cangkang keras di punggungnya jelas lebih kuat dari lawannya. Namun karena perbedaan angka, pihaknya hanya bisa bertarung imbang dengan pihak lain. Meskipun sulit bagi keempat binatang buas untuk menentukan pemenang untuk sementara waktu, jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan diuntungkan. Setelah beberapa waktu, ketika keempat binatang buas itu hampir selesai bertarung, Huo Yi kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil tindakan. Setelah beberapa dari mereka muncul, mereka dengan mudah membunuh binatang buas yang kelelahan ini. Kemudian, Huo Yi berjalan ke sudut dan menemukan sebenarnya ada lebih dari 20 batu kristal. Ini adalah panen besar, jadi Huo Yi segera menunjukkan senyuman di wajahnya. Saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari dinding gua. Sebelum beberapa dari mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, dinding gua telah dihancurkan oleh sekelompok binatang buas bercangkang keras. Setidaknya ada selusin binatang buas ini, dan mereka segera mengepung Huo Yi, Si Tu Feng, dan dua orang lainnya. Karena kekuatan binatang buas ini, Huo Yi dan yang lainnya langsung terpojok. Jika bukan karena Linlong dan orang lain yang kebetulan berada sedikit di luar, mereka pasti akan langsung terjebak di dalam. Situasi ini menyebabkan wajah mereka berubah drastis. Cepat! Huo Ying, Linlong, cepat keluar dan panggil bala bantuan. Huo Yi berteriak keras. Setelah melihat orang itu, mereka berdua langsung berlari. 348. Kecepatan binatang buas ini tidak cepat. Keduanya berlari dengan liar, satu di depan dan satu lagi di belakang, dan segera meninggalkan mereka di belakang. Saat ini, Huo Ying, yang berlari di depan, melambat. Dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan gerakan di pertigaan di depannya. Lalu, ekspresinya berubah. Linlong, sepertinya ada binatang serupa di depan. Apakah begitu? Linlong sedikit terkejut. Karena dia tidak dapat mendengar apapun di belakang Huo Ying, dia harus mengambil beberapa langkah ke depan dan berjalan ke sisi Huo Ying. Saat ini, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Huo Ying. Lalu, dia langsung menamparnya. Gerakannya sangat cepat sehingga Linlong tidak sempat bereaksi. Dia langsung ditampar oleh Huo Ying. Linlong segera mengalahkannya di permainannya sendiri. Dia berpura-pura memegangi dadanya seolah dia terluka parah. Huo Ying, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku lakukan? Kata Huo Ying dengan wajah muram. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena ingin mengambil Nona Situ untuk diri Anda sendiri. Apakah kecantikan Nona Situ adalah sesuatu yang bisa Anda miliki? Jadi, saya harus menggunakan kebenaran untuk memberi tahu Anda bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya. Apa menurutmu kamu bisa mendapatkan Situ Feng dengan membunuhku? Dengan kekuatanmu, kamu bukan tandingan orang lain di suku itu, kata Linlong dingin. Tentu saja, kekuatanku tidak sebanding dengan Nona Situ. Jadi, aku tidak akan melebih-lebihkan diriku seperti kamu. Kamu tidak memiliki kesadaran diri, kata Huo Ying sambil berjalan menuju Linlong. Oh, jadi siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kata Linlong. Saya tidak akan memberi tahu Anda siapa orang itu, tetapi karena Anda akan mati, saya akan memberi tahu Anda. Saudaraan menyuruh saya melakukan ini, kata Huo Ying. Mendesah, Linlong bertanya. Itu benar, Huo Ying mengangguk. Apa yang dia berikan kepadamu sehingga membuatmu melawan hati nuranimu? Linlong menatapnya dan berkata. Sederhana sekali, kristal, kristal yang tidak kamu miliki sekarang. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan di depan Linlong. Seolah takut terjadi hal buruk jika ditunda, dia langsung mengangkat telapak tangannya. Linlong, ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jadi, jangan salahkan aku. Saudara si Tufeng, An akan menjaganya dengan baik. Dengan itu, Huo Ying langsung menamparkan Linlong. Kekuatan telapak tangan berarti dia ingin membunuh Linlong. Namun, pada saat ini, Linlong yang terluka parah tiba-tiba melompat. Dia sudah mengumpulkan energi di tangannya dan menyerang Huo Ying. Huo Ying tidak menyangka Linlong akan mendapat serangan seperti itu. Ia tertangkap basah dan langsung terkena telapak tangan Linlong di dadanya. Tanpa mengaktifkan energi pertahanan apapun, dia langsung dikirim terbang oleh telapak tangan Linlong. Tentu saja, Linlong juga terkena telapak tangan Huo Ying dan jatuh ke tanah. Namun, bagaimana Linlong, yang memiliki teknik tubuh, bisa terluka? Dia segera bangkit dan pergi ke sisi Huo Ying. Huo Ying, yang tidak berdaya ketika Linlong memukul dadanya, seperti orang biasa. Bagaimana dia bisa menahannya? Oleh karena itu, dia terluka parah dan tidak dapat berdiri sama sekali. Kamu, Huo, Huo, Huo. Huo Ying terkejut melihat Linlong tidak menunjukkan tanda-tanda cedera bahkan setelah terjatuh dua kali. Saat itu, dua, dua itu, yang itu, dan dulu, dan, itu, punya, 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 Linlong, long up, punya, punya. Pada saat ini, dua binatang buas yang mengejar mereka telah menyusul. Linlong meninggalkan Huo Ying yang tidak sadarkan diri dan berlari menuju persimpangan jalan. Sebelum sampai di pertigaan, orang-orang dari dua kelompok lainnya sudah bergegas masuk dari jalan ini. Mereka tidak menemui bahaya apapun di sisi lain, dan dari suara keras tersebut, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Linlong, apa yang terjadi? Seseorang langsung berteriak saat melihat Linlong. Ada lebih dari selusin binatang buas yang mengelilingi Paman Yi dan yang lainnya. Huo Ying menghentikan dua orang yang mengejar kita dan memintaku datang untuk meminta bantuan, kata Linlong buru-buru. Situasi Huo Yi dan si Tu Feng memang kritis, jadi dia merasa gugup. Mendengar kata-kata Linlong, orang-orang ini buru-buru bergegas ke lorong. Segera, mereka sampai di tempat Linlong meninggalkan Huo Ying. Tanah berlumuran darah, dan dua binatang buas itu memakan tubuh Huo Ying. Kelompok itu segera bergegas untuk menghadapi dua binatang buas itu. Dengan masing-masing dari mereka menyerang, kedua binatang buas itu langsung terbunuh. Setelah salah satu dari mereka mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh Huo Ying, semua orang bergegas masuk lagi. Tidak lama kemudian, mereka sampai di gua tempat Huo Yi dan yang lainnya dikepung. Untungnya, Huo Yi dan yang lainnya masih berjuang. Hanya satu dari mereka yang terluka ringan, dan itu bukan masalah besar. Segera, mereka bergegas mendekat dan segera menyerang binatang buas itu dari depan dan belakang. Meskipun binatang buas ini sangat kuat, mereka bukanlah tandingan banyak orang, jadi mereka dengan cepat dibunuh oleh mereka. Setelah membunuh binatang buas ini, Huo Yi dan yang lainnya sangat lelah sehingga mereka langsung duduk di tanah. Setelah terengah-engah beberapa kali, Huo Yi menyadari bahwa Huo Ying sepertinya hilang, dan langsung bertanya, di mana Huo Ying? Paman Yi, maafkan aku. Huo Ying sendiri yang memblokir dua binatang buas yang mengejar kita. Saat aku bertemu yang lain dan kembali, dia sudah mati. Linlong menghela nafas. Paman Yi, ini adalah barang-barang yang ditinggalkan Huo Ying. Pada saat ini, orang yang mengambil barang-barang yang ditinggalkan oleh Huo Ying menyerahkannya kepada Huo Yi dan berkata, Hal-hal yang ditinggalkan Huo Yi adalah alat rahasia yang dia bawa dan beberapa kristal yang masih dia miliki. Linlong menemukan bahwa ada celah di alat rahasia Huo Ying, tetapi setelah melihat celah tersebut, Huo Yi masih menyimpannya. Saat ini, Huo Yi kemudian bertanya, apakah kalian mendapatkan sesuatu dari dua sisi lainnya? Hanya beberapa kristal, seseorang menjawab. Itu tidak terlalu buruk, kata Huo Yi, lalu menghela nafas. Sayang sekali Huo Ying meninggal di sini, dan sukunya sekarang kekurangan satu orang. Kemudian, sekelompok orang mengubur anggota tubuh Huo Ying yang patah di dalam gua dan mengenangnya sejenak sebelum berjalan keluar gua. Setelah kembali ke sukunya, Huo Yi memanggil Linlong ke samping dan berkata kepadanya, Linlong, bawalah senjata rahasia yang rusak ini kepada Tuan Zuo untuk diperbaiki. Dialah satu-satunya guru rahasia yang tersisa di suku kita. Master rahasia, mendengar ini, mata Linlong berbinar. Awalnya, dia menduga seharusnya ada runik master lain di sini. Ketika dia hendak meluangkan waktu untuk bertanya kepada Huo Yi tentang hal itu, dia menemukan hal yang begitu baik. Setelah bertanya kepada beberapa anggota suku di sepanjang jalan, Linlong sampai di sebuah rumah batu yang ukurannya dua kali lipat dari rumah batu lainnya. Setelah masuk, Linlong menyadari bahwa rumah batu itu terbagi menjadi banyak ruangan. Saat ini, di ruangan paling luar, tiga pemuda sedang duduk dan menggambar sesuatu di tanah. Ketiga pemuda itu sepertinya baru berusia 15 atau 16 tahun, beberapa tahun lebih muda darinya. Melihat dia masuk, mereka bertiga mengangkat kepala. Wajah mereka jelas dipenuhi keterkejutan. Lalu, salah satu dari mereka bertanya, Tuan Huo Yi dari keluarga Huo meminta saya untuk memperbaiki alat rahasia yang rusak ini, kata Linlong sambil mengambil alat rahasia di tangannya. Orang yang berbicara berdiri dan berjalan untuk mengambil alat rahasia dari tangan Linlong. Setelah melirik alat rahasia itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Kamu pendatang baru, Linlong, kan? Itu benar, Linlong mengangguk. Oh, pemuda itu menjawab dengan lemah. Linlong bisa dengan jelas melihat rasa permusuhan di matanya. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Kembalilah dalam lima hari untuk melihat apakah alat rahasia ini sudah diperbaiki, kata pemuda itu dengan dingin. Namun, saat Linlong hendak berbalik, suara yang sangat tua datang dari ruangan. Apakah dia pendatang baru dari suku tersebut? Ya, pemuda di depan Linlong buru-buru menjawab. Kalau begitu, Li Dong, ajukan pertanyaan dan uji dia, suara di dalam berkata lagi. Ya, pemuda bernama Li Dong berkata dengan patuh. Tunggu sebentar. Setelah berbicara dengan Linlong, dia berjalan masuk dan dengan cepat mengeluarkan meja pasir dan selembar kertas. Dia menyerahkannya kepada Linlong dan berkata, gambarlah garis Rune di atas meja pasir sesuai dengan pertanyaan di kertas. Setelah menerima kertas dan meja pasir, Linlong memusatkan perhatiannya pada kertas tersebut. Setelah melihatnya, dia menyadari bahwa itu adalah pertanyaan tentang Rune. Di benua langit campuran, pertanyaan seperti itu sangat umum terjadi. Namun, jika pertanyaan di depannya dibawa ke benua langit campuran, itu jelas akan menjadi pertanyaan yang sangat sulit. Jika seseorang tidak memiliki penelitian mendalam tentang Rune, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya. Mungkinkah level Rune di sini begitu tinggi? Linlong mau tidak mau melirik ketiga pemuda itu sebelum dia dengan serius mulai menyelesaikan masalahnya. Meskipun pertanyaan ini sulit, namun tidak sulit sama sekali baginya. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, dia mulai menggambar garis Rune di atas meja pasir. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, meja pasir dipenuhi dengan garis Rune Linlong. Pada awalnya, Li Dong tidak peduli sama sekali dan bahkan ada ekspresi jijik di wajahnya. Dua pemuda lainnya hanya melirik Linlong. Namun, seiring berjalannya waktu dan jumlah benang di meja pasir bertambah, Li Dong mulai terlihat terkejut. Pada akhirnya, dua pemuda lainnya juga datang dan memperhatikan setiap gerakan Linlong tanpa berkedip. Tak heran jika mereka terkejut, karena pertanyaan ini sangat sulit bagi mereka, dan mereka belum bisa menyelesaikannya. Siapa sangka setelah menunjukkannya kepada Linlong, Linlong bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Ketika Linlong menghentikan apa yang dia lakukan, Li Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi sebelum segera berjalan ke dalam dengan meja pasir di tangan. Setelah beberapa saat, Linlong mendengar teriakan terkejut datang dari dalam. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua yang tampak berusia enam puluhan keluar dari dalam. Orang tua ini sehat dan bugar serta tubuhnya tegak. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang tua, dan Linlong bahkan bisa merasakan aura yang kuat darinya. Ini adalah seorang lelaki tua yang telah mengolaki surgawi sampai batas tertentu. Linlong berpikir dalam hati. Jelas sekali bahwa ini adalah satu-satunya Rune Master, Master Zuo. Begitu dia keluar, Guru Zuo tampak sangat bersemangat dan berkata, Adik, terima kasih banyak. Saya telah memikirkan pertanyaan ini selama beberapa dekade, tetapi saya masih belum dapat memahaminya. Saya tidak dapat memahaminya. Aku tidak berharap kamu bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Mendengar ini, ketiga pemuda di sebelahnya langsung tercengang. Mereka mengira ini adalah pertanyaan yang diberikan khusus oleh guru mereka untuk menguji mereka. Siapa sangka bahkan gurunya sendiri pun tidak mampu menyelesaikannya. Setelah terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linlong beberapa kali lagi. Tuan Zuo awalnya meminta Li Dong untuk mengeluarkannya dengan santai, tapi siapa sangka Linlong benar-benar akan menyelesaikannya. Linlong juga terlihat sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pertanyaan ini akan membingungkan satu-satunya Rune Master di suku tersebut. Meskipun pertanyaan ini merupakan soal standar dalam bidang runologi di benua langit caotik, namun pertanyaan ini tidaklah terlalu sulit. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bagaimanapun, tempat ini terisolasi dari dunia luar, dan pengetahuan mereka tertinggal bertahun-tahun dari benua mutian. Wajar jika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Tuan Zuo, sama-sama, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Namamu Linlong, kan? Tuan Zuo bertanya. Ya, Linlong mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu tertarik untuk membantuku? Aku sendiri agak lemah. Meskipun mereka bertiga telah berhubungan dengan runologi selama bertahun-tahun, mereka tetap tidak bisa membantu banyak, tiba-tiba Tuan Zuo berkata. Ini akan menjadi kehormatan bagi saya, Linlong buru-buru berkata. Dia saat ini sedang pusing memikirkan cara memecahkan dan meningkatkan perangkat rahasia di tangannya. Jika dia datang ke tempat inti dan melakukan kontak dengan konten inti perangkat rahasia ini, dia secara alami akan memiliki lebih banyak harapan untuk memecahkan dan meningkatkan perangkat rahasia ini. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menolak? Bagus sekali, kata Tuan Zuo dengan gembira. Ia benar-benar tidak menyangka akan ada seseorang yang mahir di bidang runologi di antara para pendatang baru. Baginya, untuk bisa menjawab pertanyaan seperti itu, level runologi seseorang pasti tidak jauh darinya. Jika memungkinkan, level orang tersebut mungkin lebih tinggi darinya. Ini adalah hal yang luar biasa bagi seluruh suku, yang tidak memiliki bakat di bidang runologi. Kemudian, Guru Zuo melihat ketiga pemuda di sebelahnya dan berkata, Li Dong, kalian bertiga harus mendengarkan instruksi Guru Lin Long mulai sekarang. Ketiga pemuda itu tercengang, terutama Li Dong, yang baru saja menunjukkan permusuhan terhadap Lin Long. Tuan Zuo, bukankah sebaiknya kita memberitahu Tuan Huo Yi tentang hal ini terlebih dahulu? Kata Lin Long. Itu benar. Guru Zuo menganggup, lalu berkata kepada Li Dong, Li Dong, segera pergi dan beritahu Tuan Huo Yi bahwa Guru Lin Long membantu saya di sini. Meskipun Li Dong terlihat sedikit enggan, dia tetap berjalan keluar dengan cepat. Lebih dari 10 hari telah berlalu dalam sebulan. Waktu bisa dikatakan sudah berada pada titik yang tidak bisa ditunda. Oleh karena itu, Lin Long tidak bermaksud memberitahu Huo Yi sendiri. Sebaliknya, dia langsung tinggal di sini. Selanjutnya, Guru Zuo membawanya untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Selain lantai atas, ada juga lantai basement di bawahnya. Segala sesuatu di dalamnya berhubungan dengan runologi. Di bawah bimbingan Guru Zuo, Lin Long tanpa lelah mempelajari pengetahuan sastra rune. Bisa dikatakan meskipun pengetahuan sastra rune pada suku tersebut lahir dari sastra rune dunia luar, namun jelas berkembang ke arah yang berbeda. Ini wajar karena alat rahasia di sini pada dasarnya berbeda dari dunia luar. Dunia luar terutama mengandalkan ki, tetapi di sini, mereka terutama mengandalkan batu kristal yang dapat memberikan energi. Karena perbedaan inilah alat rahasia di sini mengalami perkembangan yang tidak terbayangkan. Dalam pembelajaran seperti ini, Lin Long yang belum menemukan arah untuk berkembang, lambat laun menemukan beberapa cara. Alasannya adalah Lin Long berdiri di atas bahu para raksasa. Dalam ratusan tahun terakhir, para master rune di suku tersebut telah berkomitmen untuk meningkatkan kekuatan tempur alat rahasia. Mereka telah mencoba banyak metode. Meskipun mereka tidak berhasil, metode inilah yang memungkinkan Lin Long, yang fondasinya sebenarnya lebih kuat dari master rune di suku tersebut, untuk menemukan arah. Tanpa disadari, saat Lin Long sedang belajar, waktu satu bulan untuk kompetisi telah tiba. Pagi ini, masyarakat suku tersebut kembali berkumpul di alun-alun. Bahkan Tuan Zuo, yang jarang datang ke alun-alun, pun datang. Selama periode waktu ini, penguasaan sastra rune Lin Long telah membuat master Zuo menempatkan masa depan sukunya pada Lin Long. Oleh karena itu, dia, yang sangat menghargai Lin Long, secara alami muncul di kompetisi seperti itu. Total ada 14 orang yang ingin menantang Lin Long, termasuk Mo An. Orang-orang ini adalah pejuang terkuat di suku tersebut. Tentu saja, bukan hanya orang-orang ini yang mempunyai pemikiran yang tidak benar tentang si Tufeng. Namun, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Mo An dan yang lainnya, jadi mereka tidak memilih untuk berpartisipasi dalam tantangan tersebut. Sebelum kompetisi dimulai, master lembah berkata kepada Lin Long, Lin Long, jika kamu menyesal dan ingin menyerah, kamu masih bisa mengatakannya sekarang. Menurut pendapat master lembah, mustahil bagi Lin Long untuk membiasakan diri menggunakan alat rahasia dalam waktu sesingkat itu, jadi dia tidak berpikir bahwa Lin Long dapat mengalahkan salah satu dari 14 orang tersebut. Tuan lembah, saya tidak akan menyerah, kata Lin Long ringan. Baiklah, kalau begitu kamu harus menerima tantangan para pejuang di suku tersebut. Total ada 14 orang yang ingin menantangmu. Karena terlalu banyak orang, aku akan membiarkan mereka berkompetisi terlebih dahulu. Pada akhirnya, tiga yang terkuat akan menantangmu, kata sang pemimpin lembah. Di bawah pengaturan master lembah, 14 orang mulai berdiri di tengah lapangan dan berkompetisi. Setelah setengah hari, tiga orang terkuat telah diputuskan. Mo An adalah salah satunya. Dua lainnya adalah Zhu Huai dari klan Zhu dan Wei Chen dari klan Wei. Zhu Huai dan Mo An sama-sama kuat secara fisik. Wei Chen, sebaliknya, kurus dan lemah. Meskipun dia kurus dan lemah, penguasaannya terhadap senjata rahasia sangat dalam. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan yang lain. Zhu Huai diatur untuk menantang Lin Long terlebih dahulu. Saudara Lin, tolong, meskipun tubuh Zhu Huai sangat kuat, dia tidak sombong seperti Mo An. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Lin Long begitu dia tiba. Saudara Zhu Huai, tolong, kata Lin Long ringan. Setelah membalas budi, Zhu Huai menyerang Lin Long. Dia tidak menganggap serius Lin Long. Dia lebih memikirkan bagaimana menghadapi Mo An dan Wei Chen setelah mengalahkan Lin Long. Alasannya adalah setelah mengalahkan Lin Long, dia secara alami harus bersaing dengan dua lainnya. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Melihat Tinju Lin Long mendatanginya, Lin Long tersenyum sedikit dan meninju juga. Zhu Huai sedikit terkejut saat dia merasakan energi Tinju Lin Long. Energi telapak tangan Lin Long tidak lemah sama sekali. Pukulannya terhubung, dan keduanya mundur beberapa langkah. Lagi, Zhu Huai tidak berani gegabuh kali ini. Dia langsung menggunakan kekuatan penuhnya, dan ketika tinjunya ditinju, udara di sekitarnya bersiul. Lin Long juga membalas pukulannya. Kali ini, semua orang yang hadir tercengang. Itu karena pukulan Lin Long langsung membuat Zhu Huai terbang. Dengan keras, Zhu Huai langsung dihempaskan ke tanah oleh Lin Long. Adapun Lin Long, dia masih terlihat tenang dan tenang, seolah-olah menjatuhkan Zhu Huai adalah hal yang mudah. Zhu Huai berdiri dan merasakan darah di tubuhnya berfluktuasi. Dia berkata dengan menyesal, saya kalah. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan berjalan menuju kam keluarga Zhu. Wajahnya sangat suram. Untuk bisa sepenuhnya menguasai alat rahasia dalam waktu satu bulan, bakat Lin Long ini benar-benar terlalu mengejutkan. Suku ini sudah ada selama bertahun-tahun, tapi belum ada yang mampu melakukan ini. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Kecepatan Lin Long menguasai alat rahasia itu benar-benar tidak terduga. Sangat terkejut, mereka semua memusatkan pandangan mereka pada Lin Long, ingin melihat perbedaannya dari yang lain. Setelah pulih dari keterkejutannya, penguasa lembah memandang Wei Chen dan berteriak, Wei Chen. Setelah merespon, Wei Chen langsung berdiri di depan Lin Long di tengah arena. Secara umum, masa istirahat diperlukan setelah pertempuran. Jika ada masalah, mereka harus mengganti kristalnya. Namun, Lin Long telah mengalahkan Zhu Huai dengan mudah, jadi tidak perlu melalui banyak masalah. Setelah berbasa-basi, Wei Chen menyerang Lin Long. Namun, dia tidak berbenturan langsung dengan Lin Long seperti Zhu Huai. Sebaliknya, dia menggunakan posisi mengembara untuk menyerang. Tentu saja, jika Lin Long tidak menunjukkan kekuatannya sekarang, dia pasti akan menggunakan metode langsung seperti Zhu Huai, karena itu akan lebih langsung. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Lin Long, bagaimana dia berani melakukan itu? Alasan kenapa dia menggunakan jurus mengembara adalah karena dia yakin dengan teknik gerakannya. Bahkan jika dia bukan tandingan Lin Long dalam hal kekuatan absolut, dia bisa menggunakan teknik gerakan gesitnya untuk menghabiskan energi kristal Lin Long. Ketika energi kristal Lin Long hampir habis, dia kemudian akan melepaskan serangan secepat kilat. Baru saja, dia menggunakan metode ini untuk mengalahkan dua lawan yang merepotkan. Umumnya ada dua cara untuk mengendalikan senjata rahasia. Beberapa orang dapat mie energi senjata rahasia, sementara yang lain dapat membuat teknik gerakannya lebih gesit. Wei Chen jelas termasuk dalam kelompok terakhir. Tentu saja, ada juga orang-orang yang menonjol dalam kedua aspek tersebut. Karena Wei Chen menggunakan posisi mengembara, pada dasarnya dia akan pergi begitu dia menyentuh Lin Long. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat menentukan pemenang untuk sementara waktu dan terjebak dalam pertarungan gesekan. Saat mereka berdua saling bertukar pukulan, seorang wanita dari keluarga Huo di samping Situ Feng mau tidak mau bertanya, Nona Situ, mengapa sepertinya Anda tidak khawatir suami Anda akan kalah? Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena Situ Feng terlalu tenang dari awal hingga akhir. Karena aku tahu dia tidak akan kalah, jawab Situ Feng. Pada awalnya, Situ Feng juga sedikit khawatir. Namun, setelah melihat bahwa penguasaan senjata rahasia Lin Long jelas berada di atas miliknya, dia sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam hatinya. Itu sangat sederhana, Lin Long sudah mahir menggunakan senjata rahasia. Ditambah dengan tubuhnya yang kuat yang memiliki kemampuan menahan serangan, bagaimana dia bisa kalah. Bahkan jika seluruh proses pertempuran itu sangat sulit baginya, dia tidak akan kalah. Meskipun Situ Feng sangat percaya diri, dia sangat penasaran. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Lin Long bisa menguasai begitu banyak senjata rahasia dalam waktu sesingkat itu. Sejak Lin Long mempelajari sastra rune dari Master Zuo, dia belum kembali ke kediamannya. Oleh karena itu, Situ Feng tidak tahu bagaimana Lin Long melakukannya. Tentu saja, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Situ Feng juga kembali ke rumah batu kecilnya mulai hari itu dan seterusnya. Saat mereka berdua sedang berbicara, terjadi perubahan di medan perang. Wei Chen, yang merasa gerakan kaki Lin Long melambat, tiba-tiba bertambah cepat. Kecepatan ini memungkinkan dia untuk langsung muncul di belakang Lin Long dalam sekejap. Lalu, dia melayangkan pukulan ke punggung Lin Long. Lin Long telah kalah. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka ketika melihat pemandangan ini. Namun, saat pukulan Wei Chen hendak mendarat di punggung Lin Long, sosok Lin Long tiba-tiba melintas. Setelah menghindari serangan Wei Chen, dia membalik dan menendang Wei Chen, membuatnya terbang. Kekuatan tendangan ini tidaklah kecil. Itu secara langsung menyebarkan energi pelindung ke seluruh tubuh Wei Chen. Setelah jatuh ke tanah, Wei Chen bahkan pingsan. Setelah Master Lembah pergi untuk memeriksa, dia langsung mengumumkan kemenangan Lin Long. Melihat hasil ini, semua orang kembali terkejut. Mereka tidak menyangka teknik gerakan Lin Long lebih kuat dari teknik Wei Chen. Setelah hening beberapa saat, Master Lembah mengumumkan bahwa lawan Lin Long berikutnya adalah Mo An. Namun, karena Lin Long dan Wei Chen belum lama bertarung, Guru Lembah mengizinkan Lin Long beristirahat selama waktu yang diperlukan untuk minum secangkir teh. Antara Lin Long dan Mo An, siapa yang akan menang? Saat ini, semua orang mulai berdiskusi. Beberapa orang mengira Lin Long akan menang, sementara yang lain mengira Mo An akan menang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!